Pertama, sebelumnya kita pahami dulu Apa sih yang namanya building Apa sih namanya building Ada yang tahu nggak apa itu definisi dari building, dari bangunan Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tahu Oke, jadi namanya kalau kita bicara building Apa itu building? Building itu adalah sebuah struktur Yang rigid dan kaku Yang kaku dan kokoh Itu definisi pertama Yang dibangun untuk mendukung Untuk mendukung kehidupan dari sebuah peradaban Dan di surrounding ekosistem dan lingkungan sekitarnya Nah, perhatikan di sini Ada tiga kunci di sini Yang pertama, dia itu adalah sebuah struktur yang kuat dan kaku Kenapa dia harus kuat? Kenapa? Karena kalau dia nggak kuat, gampang roboh Dia tidak akan bisa mendukung kehidupan civilization-nya Nah, kalau kita bicara life after civilization Kehidupan sebuah peradaban ini Kehidupan penduduk itu, penggunanya Apa aja sih yang dimaksud dengan kehidupan si civilization ini? Segala macam aktivitas untuk bertahan hidup To survive Untuk sebuah peradaban bisa Untuk tumbuh dan berkembang Berkembang biak Kalau berkembang biak itu butuh apa? Butuh makanan, misalnya yang paling dasar Butuh tempat tinggal, ada atap Butuh baju, sandang, pangan, dan papan Itu yang paling dasarnya Nah, lalu untuk apa? Untuk mendapatkan sandang panganan papan Butuh Apa namanya? Butuh Butuh Duit Butuh uang Butuh perekonomian Perekonomian itu juga staple of civilization Tidak akan ada peradaban tanpa perekonomian Perekonomian yang paling sederhana Yang paling primitif adalah Bar tertukar-menukar Ada orang kurba gitu kan Maksudnya apa? Saya mau makanan Saya punya kerang Itu kan perekonomian Selain perekonomian juga butuh Misalnya Untuk kesehatannya Pernah ada Satu Pertanyaan bagus yang saya lihat di internet Jadi ada seorang profesor Antropologi Kalau antropologi enggak Dulu kalian belajar antropologi di SMA Sosiologi Enggak belajar ya? IPA sih ya IPA emang enggak belajar antropologi Cuma dulu saya sempat Sebelum ada IPA IPS gitu Sempat dapat satu kali Antropologi Menarik gitu Jadi belajar tentang manusia Yang sosiologi Terus juga pernah dapat sosiologi Sosiologi dan antropologi Ada seorang profesor antropologi ditanya Prof Apa sih ciri-ciri pertama Lahirnya sebuah peradaban manusia Apakah Dengan ada ditemukannya Ditemukannya Gerabah Tau gerabah enggak? Tau Ya kan? Kayak mangkok-mangkok tanah liat Sendok Dari tanah liat Atau kapak denggam Yang kayak batu Buat motong tulang Segala macam Perhiasan Dari kerang yang warna-warni Yang berkilauan gitu Apakah itu? Bukan Katanya dia Katanya beliau Peradaban itu Lahir Ditandai dengan adanya Tulang belulang manusia Khususnya tulang paha Yang pernah patah Lalu sembuh Lalu kayak tersambung lagi Disembuhkan Maksudnya kayak gimana Yang namanya peradaban manusia Itulah Itu muncul Ketika ada seorang manusia Yang mau Meluangkan waktunya Untuk merawat Temannya Sesama manusia Yang mengalami patah tulang kaki Kaki itu ya Pada dasarnya Kalau di semua Hewan berkaki Empat gitu ya Termasuk manusia Kalau kaki patah Itu udah Walaupun masih hidup Pada dasarnya sudah mati Kenapa? Karena tanpa kaki yang kuat Dia gak akan bisa cari Gak bisa jalan-jalan cari makan Gak akan bisa bertahan hidup Gak akan bisa lari dari Pemangsa Atau musuh Dia akan tidak berdaya Sama sekali Nah Kalau ada Temannya manusia ini Yang Penderita patah tulang paha ini Yang rela Meluangkan waktunya Untuk satu Merawatnya Untuk nunggu Bareng Untuk nungguin Ini si yang sakit ini Ngasih dia Bantuin dia Nyari makan Bantuin dia Bertahan dari Dari hewan-hewan Predator pemangsa Atau dari suku-suku Suku Manusia perubah yang lain Yang mengganggu Sudah ada Keterikatan Ketergantung Yang saling bergantung Antara satu sama lain Untuk saling tolong Menolong Itulah Punculnya peradaban Itulah tanda Adanya Peradaban Adanya sebuah Civilization Gitu Nah makanya kan Istilahnya kan Sampai sekarang Diadopsinya apa Namanya manusia beradab Itu kayak gimana sih Jadilah manusia yang beradab Manusia yang Baik Yang sopan Saling tolong menolong Saling menghormati Saling menghargai Gitu kan Gotong royong lah Banyak istilahnya Cuma pada dasarnya Itu semua kembali Ke definisi awal Manusia yang beradab Karena Adanya manusia yang beradab Itu Sebuah tanda Adanya Peradaban Adanya Civilization Adanya teknik sipil Civil engineering Nah Jadi Gunanya Civil engineering Civil engineering Atau kita Sebagai bagian dari Civil engineer ini Adalah Mendukung Membangun Sebuah struktur Baik lagi Ke definisi ini lagi Membangun Sebuah struktur Yang kuat Bangun Sebuah struktur Yang kuat Untuk Mendukung Kehidupan Peradaban Dan Terutama Ekosistem Lingkungan Di sekitarnya Yang definisi terakhir ini Adalah Yang kalimat Kata-kata terakhir ini Surrounding ekosistem ini Ini paradigma Yang paling baru Nanti apa Seperti apa Saya jelaskan Dari Tiga Dari Tiga Trinitas Tiga Tiga Poin penting Yang saling terkait Kokohan Ekosistem Dan Civilization Nah Kalau Kita bicara Civilization Nangenang Namanya Sebuah Construction Engineer Tujuannya apa Membangun Untuk membangun Berarti untuk Menciptakan Sesuatu Yang memiliki Tujuan Tujuannya apa Tujuan yang Sebuah bangunan Yang bisa Melayani To serve Civilization Bisa melayani Mendukung Peradaban Itu Satu lagi Ketika Bicara Melayani Peradaban Berarti Termasuk Salah satunya Yang paling Penting Adalah Kalau kita Kaitkan Dengan Definisi Construction Engineer Management Berarti Apa Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Peradaban Contohnya Permasalahan Saat ini Terjadi Apa Kalau kalian Tahu Di dunia Inilah Yang kalian Tahu Pandemi Ya jelas Pandemi Pandemi Ya jelas Selain itu Apa Coba Kelaparan 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 Kita ambil Contohnya Kelaparan Nah Sekarang Gimana Cara Seorang Teknik Sipil Tadi Siapa Yang Kelaparan Tadi Tadi Siapa Yang Ngomong Tadi 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 Bukan Kelvin Oh Kelvin Maaf Kelvin Tadi Tadi Kuning Ya Gimana Caranya Supaya Supaya Bisa Di Highlight Gitu 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 Kelaparan Nah Kalau Misalnya Sebagai Seorang Civil Engineer Sebagai Construction Engineer Bagaimana Cara Kita Menyelesaikan Masalah Kelaparan Ini Apakah Cukup Dengan Membangun Sawah Kayak Program Pemerintah Yang satu Yang berjalan Sekian Ribu Hektare Sawah Apakah Cukup Itu Tidak Kan Pastikan Ada Yang namanya Sawah Yang namanya Agrikultur Yang namanya Agrikultur Namanya Produk-produk Pertanian Tidak Hanya Butuh Sawah Saluran Iri Air Selan-selan Irigasi Kalau Cuma Ada Irigasi Masih Kurang Berikutnya Apa Bendung Bendungan Untuk Waduk Atau Waduk Untuk Menampung Air Menampung Air Dan Menyalurkannya Ketika Tidak Ada Hujan Misalnya Itu kan Tantangan Tantangan Cuaca Tantangan Iklim Terus lain Oke Tanahnya Ada Airnya Ada Lalu Apa Mata Hari Matahari Ada terus Tiap Hari Tidak Ada Tiap Hari Cuma Ada Pagi Sia Sore Malam Sudah Tidak Ada Gimana Caranya Supaya Mempercepat Pertumbuhan Sebuah Tanaman Kalau Tidak Ada Matahari Dicari Muncullah Pertanian Hidroponik Yang pakai Lampu LED Jadi Gelap Itu Bisa Dikasih Lampu Ultraviolet Dari Pentuk Tabung LED Itu Pakai Lampu Warna Ultraviolet Dengan Frekuensi Cahaya Tertentu Jadi Bisa Tanaman Dikasih Sinar Ultraviolet Sepanjang Hari Bisa Akhirnya Mempercepat Pertumbuhan Mempercepat Masa Panennya Tidak Perlu pakai Tanah Pakai Hidroponik Pakai Tabung-tabung PVC Di air Di situ Dikasih Hormon Pertumbuhan Pakai Kompos Daur ulang Dari Sampah-sampah Yang ada Terus Untuk Selain itu Selain dikasih Makan Agrikulter Tanamannya Juga Harus Dilindungi Dari Hama Dari Penyakit Oke pak Pakai Pestisida Wah Bahaya Itu nanti Bahaya Terhadap Pelingkungan Karena Pestisida Itu bisa Meracuni Air Tanah Wah Mikir Lagi Di situ Pakai Metode Pakai Cara Apa Lagi Untuk Memastikan Peradaban Ini Tidak Kelaperan Ada Suatu Pemikiran Pemecahan Masalah Problem Solving Jadi Definisinya Sebelumnya Engineering Kepakai Di sini Kepakai Betul Kita Di sini Belajar Namanya Engineer Itu Tidak Cuma Empat Tahun Cuma Seterusnya Akan Belajar Terus Untuk Memecahkan Permasalahan To solve Problem Problem Solving Problem Problem Masalah Yang Sedang Dialami Oleh Peradaban Saat Ini Oke Lanjut Nah Ini ada Video Ada Ada Suara Enggak Ini ada Suaranya Enggak Ada Suaranya Ya Nanti Kalian bisa Nonton Lalu lanjut Lalu lanjut Melanjutkan Contoh yang Tadi Ketika ingin Menyesakan Masalah Kelaparan Terus Tadi Kita Pengen Menjaga Supaya Sumber-sumber Mangkalan Kita Bebas Dari Hama Kita Coba Pakai Pestisida Eh Ternyata Pestisida Itu Merusak Lingkungan Ingat Definisinya Tadi Itu Yang ketika Kita Namanya Membangun Sesuatu Untuk Melayani Peradaban Kita Juga Harus Menjaga Lingkungan Kenapa Karena Ini Sudah Menjadi Istilahnya Gini Sudah Menjadi Keniscayaan Menjadi Keniscayaan Yang namanya Aktivitas Manusia Itu Mau Kita Isanya Keep Towing Jalan-jalan Jinjit 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 Hati-hati Supaya Tidak Merusak Merusak Kelingkungan Di Dunia Ini Tetap Akan Ada Dampak Akan Adanya Kehadiran Kita Sebagai Manusia Bagaimanapun Somehow Mau Kita Seberapa Hati-hatinya Pun Untuk Mencapai Zero Efek Dampak Yang Benar-benar Kita Kayak Seakan-akan Tidak Akan Membawa Dampak Apa-apa Dampak Merusak Bagian Kenentu Itu Akan Sangat Sulit Mendekati Mustahil Kita Sampai Saat Ini Yang Bisa Kita Menjaga Dampak Keberadaan Kita Sebagai Manusia Seminimal Mungkin Termasuk Ketika Kita Tadi Membangun Sebuah Bangunan Yang Pada Dasarnya Supaya Kita Bisa Bertahan Hidup Ini Sebuah Ironi Ironi Pembangunan Kita Membangun Sebuah Peradaban Ini Membangun Sekian Banyak Bangunan Di Dunia Ini Untuk Supaya Kita Bisa Bertahan Hidup Tapi Pada Saat Yang Sama Kita Juga Memperpendek Keberlangsungan Hidup Kita Dengan Adanya Kerusakan Kerusakan Lengkungan Akibat Pembangunan Oke Nah Makanya Itu Adalah Yang Namanya Suatu Paradigma Baru Yang Namanya Sustainable Development Pembangunan Berkelanjutan Bahasa Sederhananya Adalah Pembangunan Konstruksi Yang Ramah Lingkungan Atau Green Construction Adalah Yang Namanya Green Building Green Building Bangunan Hijau Bukan Sekitar Warna Hijau Tapi Dia Bangunan Yang Ramah Lingkungan Bangunan Yang Ketika Dirancang Sampai Dibangun Lalu Beroperasi Berjalan Berjadikan Beroperasi Itu Dampaknya Terhadap Lingkungan Sekitar Dijaga Seminimal Mungkin Kenapa Karena Perbasannya Kayak Begini Ada Input Tenaga Kerja Alat Berat Dan Material Lalu Diproses Untuk Menghasilkan Sebuah Aktivitas Konstruksi Lalu Pada Akhirnya Bangunan Yang Namanya Proses Itu Pasti Akan Memimbulkan Limbah Yang Akan Langsung Limbah Yang Akan Berpengaruh Terhadap Lingkungan Nah Limbah Ini Bisa Di Recycle Dan Di 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 Atau Dibuang Atau Di Dauh Pulang Di Luar Lapangan Di Luar Side Nah Yang Namanya Limbah Itu Yang Gak Cuman Hanya Tadi Gak Cuman Puing Puing Atau Sampah Atau Besi Tua Dan Segala Macam Tapi Pemborosan Apa Namanya Pemborosan Pemborosan Energi Pemborosan Biaya Dan Waktu Itu Juga Sebuah Limbah Proses Konstruksi Berjalan Tertunda Misalnya Jadi Lama Jalannya Itu Polusi Udaranya Tadinya Cuman Ada 6 Bulan Jadi Makin Panjang Jadi 9 Bulan 100 Tahun Makin Lama Lagi Limbahnya Tadinya Cuman Ada Sekian Ribu Kubik Karena Konstruksinya Terlambat Atau Ngaret Jadi Berlipat Lipat Lagi Nah Lalu Yang kita Bicara Namanya Lingkungan Itu Yang Gak Hanya Padang Rumput Hutan Dan Segala Macem Yang Namanya Orang Orang Atau Masyarakat Di Sekitar Itu Juga Merupakan Bagian Dari Lingkungan Hidup Ekosistem Ekosistem Perkotaan Ekosistem Pedesaan Itu Juga Merupakan Sebuah Lingkungan Hidup Pembangunan Yang Agak Jauh Dari Mereka Pun Juga Bisa Mempengaruhi Contohnya Ada Sebuah Desa Yang Tadinya Hidup Karena Orang Suka Lewat Jalan Tampung Dekat Mereka Cuman Tau Tau Gak Jauh Dari Situ Dibangun Jalan Tol Akibatnya Orang Pada Milih Jalan Tol Akhirnya Desa Itu Jadi Jarang Dilewatin Orang Kampung Itu Jarang Dilewatin Orang Matilah Itu Desa Lama Lama Pernah Dengar Kejadian Kayak Gini Gak Sering Ya Gitu Kayak Ada Satu Kelurahan Satu Dusun Gitu Yang Perekonomian Jadi Turun Gitu Semenjak Dibangun Jalan Tong Di Jago Atau Mungkin Yang Parah Tergusur Parah Lagi Nah Ini Data Dari International Environment Agency Sebuah Badan PBB Yang Dimana Mereka Itu Mendata Dari Tahun 2018 Mereka Menemukan Yang Namanya Gas Rumah Kaca Perdengar Gas Rumah Kaca Pernah Nah Ya Yang Saat Ini Menimbulkan Sebuah Permasalahan Global Yang Namanya Apa Global Warming Dan Yang Sekarang Sudah Berkembang Menjadi Climate Catastrophic Gitu Yang Ditambahi Dengan Ya Makin Banyaknya Cuaca Cuaca Ekstrim Gitu Ya Di Balkan Eropa Tengah Situ Kebakaran Hutan Parah Terus Di Mana Lagi Cina Banjir Nah Di Cina Banjir Jerman Juga Kebanjiran Juga Sebuah Perkanda Alan Kalau Bumi Bumi Sudah Mulai Terlalu Panas Iklim Sudah Mulai Berubah Menjadi Kearah Yang Makin Ekstrim Dulu Saya Rumah Saya Itu Nggak Pernah Kebanjiran Cuman Tahun Awal Tahun 2021 Saya Kebanjiran Tiga Kali Tahun 2020 Saya Kebanjiran Dua Kali Di Bulan Yang Sama Bayangin Di Bulan Yang Sama Sebelumnya Nggak Pernah Kebanjiran Itu Kan Sebuah Pertanda Juga Kalau Makin Terusak Sorry Saya Belum Saya Di Sini Ternyata Gas rumah Kaca Itu Berasal Dari Mana 36% Itu Berasal Dari Penggunaan Energi Dari Construction Industry Dari Bangunan Bangunan Residensial Non Residensial Dan Lalu Dari Konstruksi Industrinya Itu Emisinya Emisinya Dan Emisi Kesuluhan Nggak Cuma Dari Energi Jadi Kalau Lihat Yang Grafik Sebah Kanan Ini Sebah Kanan Kita Lihat Emisi Itu Ternyata Dihasilkan Dari Mana Paling Banyak Secara Langsung Dari Perumahan Residensial Dari Indirect Dari Residensial Itu 17% Indirect Indirect Lalu Dari Non Residensial Perkantoran Yang Mall Itu 11% 17 27 17 17 20 28 Nah Lalu Dari Aktivitas Konstruksinya Sendiri 11% Jadi Kalau Kita Hitung Hitung Semuanya Semua Aktivitas Konstruksi Hingga Keproduk Konstruksinya Yaitu Bangunan Bangunan Itu Menghasilkan 39% Emisi Gas Gas Rumah Kaca Di Dunia Itu Seberapa Kotornya Industri Kita Nah Lalu Dari Operasionalnya Si Produk-produk Konstruksi Tadi Dari Energinya Pemakaian Energi Listrik Dan Untuk Kompor Dan Segala Macem Itu 36% Jadi Yang Namanya Industri Konstruksi Yang Namanya Produk-produk Konstruksi Dan Property Itu Bertanggung Jawab Terhadap Pencemaran Lingkungan Terhadap Rusaknya Lingkungan Kita Ya Onis Ya Baik Lagi Kita Pengen Bertahan Hidup Ya Dengan Kita Membangun Perumahan Membangun Apartemen Membangun Pusat-pusat Perekonomian Membangun Pasar Kantor Mall Sekolah Rumah Sakit Dan Segala Macem Supaya Kita Bisa Bertahan Hidup Di Dunia Ini Di Saat Yang Sama Kita Malah Memperpendek Keberlangsungan Hidup Kita Di Bumi Ini Bumi Kita Cuma Satu Mars Belum Bisa Ditinggalin Belum Bisa Dihuni Harus Butuh Terraforming Dulu Pesah Ini Kondisi Ekstrimnya Tahun Ketahun Makin Naik Ini Tahun 2015 Terakhir Tahun 2020 Wah Saya Saya Nggak Tahu Makin Banyak Lagi Makin Parah Dia Heat Wave Suhu Panas Memakan Korban Jiwa 2300 Orang Ini Di Houston Houston Texas Banjir Badai Taipon Bopah Rusak Kebon Pisang Terus Juga Kekeringan Ekstrim Afrika Selatan Terus Juga Katanya Di Syria Ada yang Berpendapat Global Warming Itu Juga Memimbulkan Lahir ISIS Menimbulkan Perang Saudara Di Syria Ini Salah Satu Contohnya Bangunan Inovasi Bangunan Yang Hemat Energi Dan Ramah Lingkung Bangunan Yang Namanya Passive House Ini Nggak Ada Suaranya Lagi Nanti Kalian Silahkan Tonton Segeri Lagi Lalu Elemen Yang ketiga Sebuah Bangunan Adalah Pekuatannya Yang Namanya Sebuah Bangunan Semua Elemen Bangunan Itu Harus Bisa Menahan Sebuah Beban Struktural Beban Beban Dari Di Bangunan Itu Aktifitas Aktifitas Yang Ada Di Bangunan Itu Yang Kalau Kita Bicara Hukum Fisikanya Semua Beban Gaya Gaya Yang Diterima Itu Akan Ditransfer Dipindahkan Ke Semua Elemen Struktur Jadi Untuk Ketika Bicara Perhitungan Strukturnya Inilah Pemahaman Dasarnya Ini Nanti Kalian Pelajar Banyak Di Kelasnya Pak Suwito Dan Pak Andre Dua-duanya Dosen Strukturan Paling Baik Saya Kenal Dosen Struktur Di Saya Ingat Betul Saya Diajar Sama Namanya Amar Pak Junaidi Itu Dosen Struktur Yang Paling Luar Biasa Beliau Masih Mengajar Sampai Umur 80 Tahun Itu Beliau Masih Mengajar Mengajar Struktur Dan Materinya Selalu Sama Tiap Tahun Gak Pernah Ada Slide Gak Pernah Ada PPT Gak Pernah Beliau Cuma Bermodal Penggaris Besar Mistar Kayu Besar Speedor Yang Kadang-kadang Mistarnya Juga Gak Dipakai Beliau Bisa Freehand Gak Menggaris Dengan Lurus Beliau Masih Bisa Luar Biasa Dan Yang Luar Biasa Adalah Beliau Menilai Ujian Menilai Ujian Struktur Itu Yang Dinilai Selalu Jawabannya Dulu Kalau Jawabannya Betul Sesuai Dengan Kunci Jawaban Beliau Punya Udah Baru Beliau Periksa Jalannya Lalu Periksa Caranya Runutnya Dari atas Dari awal Dari awal Kalau Beliau Melihat Jawabannya Salah Gak Usah Melihat Prosesnya Lagi Langsung Coret Langsung Nol Struktur Kayak Begitu Cara Belajar Dulu Kalau disini Sepertinya Apalagi Pak Andri Pak Andri Itu Desen Struktur Kalian Baik Cuma Jangan Dianggap Kebaikannya Itu Kelemahan Beliau Beliau Baik Tapi Tetap Pegas Selain Perhitungan Strukturnya Lalu Juga Ada Material Bangunannya Hanya Ada Beberapa Material Yang Bisa Dipakai Untuk Perkuatan Strukturnya Jadi Gak Semua Material Itu Bisa Dipakai Cocok Untuk Membangun Sebuah Bangunan Nanti Ini Kalian Bahas Hal Yang Kuat Kuat Dan Di Kelas Lain Saya Nggak Akan Bahas Banyak Di Situ Ada Pertanyaan Sampai Sini Gak Ada Cukup Ya Sekarang Berapa Semangat Semangat Ini Sampai Jangan Sebelas Tiga Tiga SKS Kita Langsung Lanjut Aja Sekarang Kita Bahas Bangunan Yang Kira Kira Cukup Banyak Akan Kalian Temui Jadi Ini Yang Moseley Yang Ada Di Dunia Cuma Bangunan Bangunan Baru Yang Yang Canggih Yang Unik Yang Berbeda Itu Pasti Akan Ditemukan Suatu Waktu Misalnya Stasiun Luar Angkasa Sebelumnya Nggak Ada Manusia Yang Bisa Berpikir Kalau Bisa Hidup Di Luar Angkasa Carilah International Space Station Yang Tadinya Kecil Jadi Gede Cuma Ada Satu Sekarang Nanti Mungkin Ada Dua Katanya Cina Mau Bikin Satu Lagi Mau Bikin Sesu Langkasa Untuk Jadi Tempat Transit Untuk Bikin Parkas Di Bulan Imajin Manusia Makin Kemana Aja Jadi Kalau Kita Bicara High Building Atau Bangunan Tinggi Contohnya Di Dubai Bangunan 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 Tertinggi Saat Ini Hampir 1 Kilometer 990-an Meter Tingginya Jadi Kalau Kita Bicara High Building Bangunan Tinggi Itu Biasanya Terdiri Dari 12 Hingga 39 Lantai Nah Kalau Pencakar Langit Pencakar Langit Itu Tingginya Minimal 100 Meter Kalau Bangunan Tinggi Aja Itu Nggak Nyampe 40 Lantai Dan Tingginya Mentok 100 Meter Tapi Minimal 35 Meter Jadi Kalau Bangunan Di bawah 12 Lantai Itu Masih Bangunan Yang Agak Menengah Gitu Ini Video Lagi Ya Nah Ini Salah Satu Video Pembangunan Metode Konstruksi Baru Dimana Di China Itu Bisa Membangun Gedung Bertingkat 3 Lantai Perhari Dengan Sebuah Metode Konstruksi Yang Namanya Prefabricated Method Jadi Semua Elemen Elemen Strukturnya Itu Bisa Kelihatan Disini Itu Dibangun Di Pabrik Dulu Jadi Begitu Dibawa Kelapangan Udah Tinggal Pasang Aja Udah Kayak Bangun Market Gundam Atau Bikin Lego Nah Itu Semuanya Udah Tadinya Elemen Kecil Sekali Dibangun Jadi Elemen Yang Cukup Besar Tinggal Pasang Dan Tempel 3 Lantai Perhari Di Indonesia Empat Lantai Satu Bulan Itu Pake Metode Biasa Cuman Itu Empat Lantai Satu Bulan Itu Yang Udah Paling Cepet Kalau Pake Beton Bertulang Itu Kalau Saya Lihat Satu Bulan Empat Lantai Itu Udah Paling Luar Biasa Sebenernya Tapi Kalau Dibangun Pake Metode Pracetak Semua Struktur Betona Udah Dibuat Di Pabrik Lalu Tinggal Dibawa Ke Lapangan Dan Tinggal Dipasang Seperti Ini Betul Akan Lebih Cepat Pemasang Pemasang Pendirian Di Lapangan Akan Lebih Cepat Cuma Pada Basarnya Ngecor Ngecor Sama Sama Saja Jadi Secara Keseluruhan Sebenernya Mungkin Sama Saja Mungkin Efeknya Ada Lebih Cepat Cuma Tidak Begitu Seheboh Yang Diberitakan Lalu Setelah Bangunan Bertingkat Tadi Ada Jembatan Bentang Panjang Long Spank Bridges Ini Jembatan Gantung Suspension Bridge Akashikaikyo Bridge Jembatan Gantung Paling Panjang Di Dunia Saat Ini Yang Katanya Bisa Menahan Gempa Sampai Sembilan Spalor Rifter Kita Pernah Gempa Bangunan Di Pulau Pulau Pada Rata Dengan Tanah Cuma Si Tiang Ini Masih Bertahan Saking Kuat Luar Biasa Karena Jepang Yang namanya Gempa Itu Makanan Sehari-hari Jadi Yang namanya Pembangun Mereka pun Semuanya Beban Gempa Itu Udah Jadi Dipikiran Mereka Yang nomor Satu Gempa Oke Memban Gempa Itu Otomatis Ini Jembatan Fyadak Misalnya Fyadak Ini Jembatan Usianya Sudah Ribuan Tahun Dari Jaman Romawi Kuno Jembatan Sudah 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 Berdiri Sampai Ada Ini Istilahnya Papatah Romawinya Ponte Perpetui Mansur Insaykula Ini Bahasa Romawinya Kurang lebih Kayak Saya Bahasa Romawinya Agak Ya Kacau Lah Rasanya Gak Bisa Bahasa Romawi Ini Sudah Ada Ribuan Tahun Yang Lalu Dipakai Untuk Menghubungkan Dua Daerah Jajahan Romawi Dulu Mereka Bawa Komoditas Bawa Makanan Untuk Diperdagangkan Bawa Kain Sutra Mungkin Bawa Teh Bawa Anggur Bawa Kopi Semua Komoditas Kedagangan Itu Kalau Ketemu Dua Gunung Kayak Begini Gimana Makanan Harus Cepat Nyampe Ke Pasar Keburu Busuk Gak Bisa Dijual Gak Bisa Dimakan Rugi Dibangun Jembatan Disini Jadi Dari Zaman Dulu Dari Zaman Romawi Kuno Jadi Zaman Sebelum Masehi Yang Namanya Pembangunan Itu Tujuan Satu Supaya Manusia Bisa Hidup Bisa Berekonomi Bisa Makan Ada 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 Mereka Mungkin Bisa Tidak Mereka Pernyekat Tinggal di Gunung Emas Misalnya Kayak Kayak Karena Tinggal di Gunung Emas Itu Jidak Bisa Nganem Gandum nggak bisa bertocok-tocok tanam, nggak bisa makan. Yaudahlah, beli lah kalau kayak begitu. Ada satu daerah yang bisa nanam gandum, cuma nggak punya gunung emas. Perdaganglah mereka. Masing-masing punya kebutuhan yang harus dipenuhi, terjadilah perdagangan, terjadilah perekonomian. Untuk mendukung peradaban, kedua desa tadi itu, kedua kota tadi itu, dibangunah jembatan untuk memperlancar, mempermudah, memungkinkan terjadinya perdagangan dan perekonomian untuk keberlangsungan hidup dua kota yang saling bergandung ini. Itulah teknik sipil di situ. Itulah konstruksinya jendering berperan di situ. Untuk bangunan itu tadi, selain harus kuat, juga harus bertahan lama. Karena yang namanya perdagangan itu kan jangan sampai cuma sebentar dong. Harus selama-lamanya kalau bisa. Kenapa? Karena yang namanya manusia, maunya hidup selama-lamanya dong. Sebentar. Sorry. Lupa saya. Mau habis. yang namanya jembatan gitu ya, dan bangunan yang lainnya. Jembatan itu harus bisa menahan bebannya sendiri. Dan beban lalu lintas diatasnya. Harus kuat beban angin. Itu akan dicipt angin itu. Paling jelas harus tahan gempa. Tahan terhadap beban-beban dinamis. Namanya kereta kan jalan gitu. Yang namanya orang itu diatas jembatan kan jalan. Ada beban getarannya. Dinamis. Bergerak bebannya. Lalu juga harus tahan terhadap beban tadi. Tarik susut. Tunggu. Pasti ini video ya. Oke. Mau apa nanti bisa kalian kasih nanti di classroom ya. Oke. Nah lalu setelah jembatan ada jalan tol atau highway. Nah. Kalau kita bicara highway gitu ya. Jalan tol. Jalan tol itu definisinya adalah jalan umum. Public road. Atau jalan yang bukan milik umum. Misalnya milik perusahaan gitu kan. Yang digunakan untuk lalu lintas yang arusnya cukup besar. Yang gak hanya ratusan kendaraan, tapi sampai ribuan kendaraan perharinya. Kenapa sih kita perlu membahas jalan gitu ya. Tadi terkait sama tadi ilmu transportasi. Ketika bicara jalan dan fungsinya adalah lebih banyak baru bicara adalah perannya terhadap perekonomian sebuah daerah. Bagaimana infrastruktur jalan ini. Mau itu jalan raya, jalan biasa, atau jalan tol, atau jalan layang. Itu bagaimana dia itu bisa menumbuhkan perekonomian daerah. Dan untuk menumbuhkan perekonomian daerah itu butuh yang namanya pendanaan infrastruktur. Nah, yang namanya kalau kita bicara jalan raya ini, menariknya di mana? Kalau misalnya bedanya ya, bedanya kalau misalnya kita bicara tadi, jembatan, kita bicara bangunan. Itu kan kelihatan tuh, wah ada strukturnya nih, wah iya bisa ngebangun dalam waktu tadi, tiga lantai per hari gitu kan. Apa istilahnya menariknya di situ. Wah ini jembatan tahan gempa sampai 10 skala Richter. Menariknya di situ. Tapi jalan, di mana menariknya? Cuma naruh batu di atas tanah, misalnya kasar-kasarnya kan kayak begini, cuma naruh batu, naruh beton di atas tanah. Lalu apa? Menariknya di mana? Iya dia bisa rusak. Oke, terus apa lagi? Nah, yang menjadi penting tadi, kalau kita bicara jalan adalah bagaimana kita membiayai funding, membiayai meletakkan batu, meletakkan beton di atas tanah itu, supaya bisa berfungsi dan melayani perekonomian. Bisa nggak datangin duit lagi. Padahal yang namanya jalan ini, siapa sih yang punya? Bisa government, bisa private, atau swasta. Nah, kalau government yang punya, jalan mirip pemerintah, yaudah, itu sudah istilahnya pemerintah melayani masyarakat. Istilahnya uangnya dikeluarkan pemerintah untuk membangun jalan, itu sudah uang habis saja. Uangnya emang harus dipakai. Nah, tapi kalau misalnya swasta gimana? Kan swasta kan? Sifatnya gimana? Pengen ada inbal-balik dong? Harus ada untung dong? Nah, ini menjadi paradigma baru lagi di sini. Jadi, di manajemen konstruksi, di manajemen konstruksi, itu ada ilmu pecahan baru lagi. Namanya manajemen infrastruktur. Wah, itu pemikiran lebih makro, lebih luas lagi. Jadi nggak mikirin konstruksi bagaimana kita ngecor cepat, bagaimana cara kita ngebangun. Tadi nggak cuma tiga lantai per hari, tetapi sampai lima lantai per hari, misalnya, nggak bicara sebegitu. Cuma bicara bagaimana efek pembangunan secara daerah. Nah, itu lebih. Itu menarik juga itu. Cuma di sini nggak kita pelajari gitu ya. Kita pelajarinya tadi, ngecor konstruksi. Cuma kalau kalian tertarik untuk infrastruktur, apa-apa juga, saya siap berdiskusi tentang itu. Nah, ini elemen-elemen konstruksi bangunan gitu ya. Jadi, konstruksi bangunan jalan gitu ya. Jadi, yang namanya jalanan itu ada dua jenis. Ada namanya jalan fleksibel, jalan lentur, fleksibel pavement, perkerasan lentur, atau perkerasan kaku. Nah, perkerasan kaku itu jalan beton. Nah, yang paling gampang jalan beton. Jadi siapa yang tinggal di Bekasi tadi tuh? Iya, Pak. Oh, itu. Namanya orang Bekasi, tahu kan gimana jalan beton tuh di mana-mana? Iya, tahu, Pak. Nah, iya dah. Orang Bekasi udah paling paham bener jalan beton. Jalan di mana-mana beton semua kok. Depan Indomaret aja ada jalan beton. Itulah indahnya Bekasi. Jangan perumahan aja pake beton gitu kan. Aduh, luar biasa, Pak. Itu di mana-mana beton. Nah, kalau di daerah lain, biasanya ya, itu pake namanya jalan asfal yang warna hitam kayak begini nih. Jadi ada lapisan-lapisan asfalnya. Lapisan lebih banyak. Ada fondasi bawah, fondasi dasar, fondasi atas. Ini lapisan dasar, fondasi bawah, fondasi atas, lalu asfal. Nah, itu kalau namanya jalan lentur, istilahnya atau jalan asfal. Nah, kalau jalan kaku, perkerasan kaku, cuma tiga lapis. Ini tanah dasar, fondasi atas, beton. Sudah. Tapi betonnya ini pun, biasanya ada besi-besinya nih. Ada steel rodsnya di sini nih. Nah, tulangan istilahnya. Kalau bahasin saya tulangan bajak, paling terkuatan hanya itu. Cuma tiga lapis, tapi lebih terakhir, itu beton dan ada tulangan-tulangan bajaknya. Pak, mana yang lebih kuat? Nah, kalau tanya sama orang Bekasi, yang lebih kuat jelas. Oh, beton. Kalau tanya sama orang Bekasi. Kalau tanya sama orang lain, belum tentu jawab beton. Nah, jadi, tadi kalau kita bicara mana yang lebih bagus, mana yang lebih kuat, itu semua baik lagi tergantung satu, keadanya materialnya tersedianya apa. Butuhnya apa. Kalau misalnya jalannya mungkin, mungkin di Bekasi banyak, apa namanya, banyak jalan depan, karena satu dekat sama pabrik semen. Mungkin. Atau enggak banyak truk-truknya, karena ini jalur, Bekasi itu jalur perdagangan yang utama. Jadi, banyak truk-truk besar yang mesti lewat. Jadi, butuh jalan yang lebih kuat. Mungkin seperti itu. Jadi, makanya di Bekasi banyak jalan-jalan dari beton. Sedangkan jalan-jalan di dalam kota, kayak di Jakarta, mobil-mobilnya lebih kecil-kecil. Yaudah lah, pakai jalan asmal aja. Cukup. Nah, ini bisa bagi semenit. Nah, lalu bendungan. Nah, ini menarik juga di sini. Bendungan atau... Ya, bendungan ya. Nah, bendungan itu adalah sebuah bangunan pembatas barrier yang dibangun untuk menahan air. Nah, kalau ini kan kanal. Ini kanal. Ini kanal di Belanda. Ini kalau kiri-kanal mungkin ada coffee shop gitu kan yang jual kue brownies yang katanya enak banget gitu kan. bisa bikin melayang. Belum pernah nyobain. Oke. Nah, lalu apa sih fungsi dam itu buat jadi PLTA? Water supply. Untuk penyuplai air, mumpan air. Terus untuk tadi menstabilkan distribusi air dan air-in air. Tadi ya mungkin sungainya terlalu cepat nih. Atau sungainya terlalu deras. Sehingga menyebabkan nggak bisa ada pertanian di daerah sungai itu. Ya udah, dibangunlah bendungan supaya arusnya nggak terlalu deras. Lalu untuk pencegahan banjir, untuk reklamasi lahan, pengalihan air, navigasi, dan rekreasi. Nah, oke. Sampai sini nanya tanyakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Masih pada melek semua ya. Nggak ngantuk kan ya? Nggak. Oke. Nah, lalu sekarang ada kayak tugas lah ya. Tugas untuk di ke depan gitu ya. buatlah sebuah satu kayak video review video review terhadap sebuah konstruksi gitu ya. Reaction video atau review video tentang bangunan-bangunan yang menurut kalian itu luar biasa. Nggak cuma dari ukurannya yang masif, tapi bisa juga dari kecanggihan teknologinya juga bisa. Kayak contohnya Changi Airport. Changi Airport di Changi Airport itu kan canggih. Ada air mancur dalam ruangan yang kayak ngucur gitu kan. Wah itu kan canggih banget gitu. Secara estetikanya itu menarik gitu kan. Oh ternyata dari sisi Feng Shui-nya itu bagus ternyata tuh. Artinya tuh ada kayak rejeki itu ngalir ke situ semua gitu kan. Itu kan menurut pemahaman Feng Shui-nya gitu. Ya itu bisa kalian bahas di situ. Kalian ceritakan lagi gitu. Dengan pemahaman kalian gitu. Kata kuncinya bisa pakai megastructure atau engineering marvel atau mega infrastructure atau apapun itulah. Banyak bangun-bangunan luar biasa yang video-video baik di Youtube itu kalian tonton lalu kalian kayak berikan apa namanya pendapat lah. Kalian review gitu kan. Apa yang membuat bangunan itu menarik. Karena kebanyakan kan kalau di video-video ini kan dalam bahasa Inggris lah ya. Coba kalian tonton lalu berikan komentarkan review kalian. Yang kalian tahu aja. Lalu ini yang kemarin dihadapi tahun lalu ya. Kena flag apa ditandai sama Youtube ada pelanggar nakcipta. Itu nggak apa-apa tenang aja. Jadi jangan apa triknya adalah jangan kutip misalnya ada satu video tentang megastruktur misalnya 15 menit misalnya kayak begitu. Jangan 15 menit kalian tonton semuanya jangan. Cuman ambil sedikit-sedikit gitu loh. Ambil sedikit-sedikit jangan panjang-panjang makanya paling lama itu 10 menit gitu ya. Paling lama nah ambil sedikit-sedikit yang kira-kira bagian yang menarik itu dimana. lalu nanti sambil kalian bikin video tugas ini pikirkan sampai nanti akhir semester kira-kira mau bikin market replika apa nih. ini tadinya ya tadinya saya berharap sih kalau misalnya disini kalian harus bisa mengukur kemampuan sesuatu keadaan masing-masing gitu ya. Kalau kita bicara proyek sampai yang besar gitu ya yang sampai semester akhir semester itu banyak yang sebelumnya itu dikerjakan berkelompok. Cuman karena kondisi pandemi ini kemungkinan kemungkinan akan agak sulit kalian mengerjakan berkelompok. Kenapa? Satu ada PPKM mobilitasnya akan sangat sulit kalian akan susah ketemu satu sama yang lain jadi kalau misalnya kalian mau bikin proyek market buatlah semampu kalian kalau misalnya kalian takutnya terlalu ambisius oke saya mau bikin misalnya market misalnya apa ya gedung tinggi misalnya Bruce Khalifa pengen bikin lagi cuman skala yang lebih besar gitu kan sampai benar-benar setingginya setinggi saya gitu ya kalau merasa dirinya bisa gitu kan satu orang sendirian bikin setinggi itu sebesar itu ya silahkan tapi ya harap pertanggung jawabkan gitu kalau merasa sudah bisa oke silahkan jadi cuman kalau misalnya ternyata nggak bisa yaudah nggak apa-apa misalnya aduh pak kayaknya agak ribet nih takutnya gini yaudah saya bikin apa mungkin market rumah aja cuman cukup detail misalnya ada kelihatan fondasinya ada kelihatan apa kelihatan kolom-kolomnya kelihatan baloknya pakai apa pakai stick es krim misalnya atau pakai tusuk sate misalnya gitu nggak apa-apa juga yang penting kalian ketika bikin project market ini tolong ukur kemampuan diri kalian masing-masing kalau kalian ingin berkelompok saya nggak melarang cuman harap perhatikan protokol kesehatan harap perhatikan kondisi pandemi ini gitu oke sambil sini yang mau tanyakan video reaction itu sama yang mau kita buat marketnya harus sama atau boleh gitu apa namanya beda nggak apa-apa sih nggak masalah kok cuman nanti gini aja kalau mau ya di videonya itu makanya tadi tunjukin aja sebisa mungkin beda nggak apa-apa soalnya di tahun lalu juga banyak yang beda kok contohnya siapa tahun 2020 ada dia video reactionnya bikinnya cuman pada akhirnya dia sama temennya itu bikin rumah rumah biasa dua lantai tapi dari semen jadi bener-bener dia tuh ngecor semen gitu loh ngecor semen terus tulangan tuangan bajanya itu dipakai kawat gitu kan nah itu lucu deh bener-bener usahanya tuh kelihatan disitu ada juga bener-bener pakai semen contoh videonya ada di playlist youtube yang saya berikan di Google Classroom itu lucu disitu gue bikin market rumah sederhana sih dua lantai tapi bener-bener ngecor semen bener dia ngaduk semen terus semennya diparubicatakan jadi rumah terus bener dicat juga itu luar biasa usahanya tapi dia mengerjakan berkompak berdua jadi kalian saya menyarankan yang namanya tugas proyek ini adalah kalian itu mengukur kemampuan diri masing-masing jangan terlalu ambisius cuman juga jangan beralasan sehingga akhirnya bikinnya yang sederhana banget terlalu sederhana tentu harus ada usahanya jadi mau berkelompok atau mau sendiri itu saya bebaskan video reactionnya itu bebas mau akhirnya sama atau beda dengan project kalian gak masalah yang penting nanti ini kelihatan kelihatan gak disini belum kelihatan oke sudah kelihatan sudah oke nah perhatikan ini aja untuk tugas reaction video ini ada rubrik penilaian saya jadi ini kalian klik nanti rubriknya ini kalian klik lalu disini kalian pahami betul gimana caranya supaya dapat angka 100 jadi misalnya jumlah video dan keragaman bangunannya kalau misalkan hanya nonton satu video kalian gak dapat dari 25 cuma dapat 15 kalau dari 2 sampai 4 cuma dapat 20 kalau sampai minimal 5 atau 6 lebih dapat 25 poin angka nah terus lalu penilaian kedua pemahaman fungsi bangunan kalau misalnya penjelasan sifat umum cuma wah ini bagus atas gak bisa menjelaskan kenapa bangun itu bagus kenapa bangun itu luar biasa nah itu cuma itu 25 nah kalau misalnya alasan penjelasan review-nya itu spesifik gitu ya tau tadi konteks tempatnya apa mungkin karena tempatnya mungkin menantang misalnya oh ini bangunan luar biasa karena dibangun di pinggir tebing misalnya kayak begitu kan kayak atau nggak kayak 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 log 9 di Indonesia itu kan bangun jalan layang di pegunungan itu luar biasa menurut saya gitu walaupun mungkin itu jarang ditonton di Youtube cuma itu suatu engineering marvel menurut saya kan atau nggak bangunan-bangunan bersejarah misalnya kayak begitu bangun Taj Mahal misalnya kalau misalnya bisa menggugah bisa menjelaskan kenapa bangunan ini begitu signifikan bagi peradaban begitu penting bagi peradaban itu bagus apakah misalnya fungsi dan tujuan bangunan itu pada akhirnya sebenarnya cuman gitu-gitu aja misalnya bangun piramid piramid kan pada dasar cuma makam cuma makam raja yang mungkin di jaman sekarang lu buat apa bikin makam-makam segede itu sampai memperbudak sampai memperbudak orang-orang gitu kan buat apa sih bawang-bawang kayak gitu walaupun mungkin menurut apa menurut norma-norma jaman sekarang itu tidak bisa diterima cuman kan ada sebuah pelajaran di situ nah cobalah digali lalu keunikannya wah ini unik ya udah cuman 20 nilainya kalau misalnya tadi bisa memancing rasa ingin tahu bisa nilainya gede lagi nah lalu keratihannya ini nilainya cuman 10 gitu ya kalau misalnya videonya kelihatan rapih cakep gitu kan nilainya 10 disini oke jadi gunakanlah rubrik ini disini nih untuk membantu kalian ketika membuat video oke ya seminggu oke kalau disini saya edit nah due date nya 2021 sekarang tanggal 25 sekarang tanggal eh 23 ya berarti sampai minggu depan ya 30 Agus 2021 nah oke ya due date minggu depan ya oke sampai sini ada yang tanyakan lagi Pak pembuatan marketnya itu harus direkam juga ya iya cuman gak sarang maksudnya selama pembuatan itu selama satu semester direkam sebentar-sebentar aja bikinlah namanya video diary tadi itu oke Pak yang di akhir video itu katanya membuat tutup dengan sebuah kesimpulan akan membuat satu market itu maksudnya gimana ya Pak jadi misalnya kayak gini misalnya kalian memutuskan video apa market yang kalian buat proyeknya itu sama terinspirasi dari video reaksi yang kalian buat kalian bisa bilang oke saya mau buat ini misalnya kalian nonton video tentang Trigorgeous Dam misalnya kalian terkesima dengan bangunan Trigorgeous Dam ini terus lalu kalian di video ini putuskan oke saya mau buat Trigorgeous Dam untuk marketnya lalu kalian buat replika Trigorgeous Dam itu kalian bikin lah Trigorgeous Dam market replikanya sampai akhir semester boleh kayak begitu tapi kalau misalnya kalian gak bikin Trigorgeous Dam juga gak apa-apa gitu kan tadi kan coba kalian lihat lagi lihat lagi rubriknya lihat lagi rubriknya ada gak disini saya sebutkan kalau harus sama misalnya nih kalau sama dengan project marketnya ada nilainya ada apa enggak gak ada kan jadi bebas-bebas aja sebenarnya iya bener jadi makanya bebas-bebas aja sebenarnya kalau misalnya kalian mau bikin sama gak apa-apa juga gitu ya karena yang penting untuk tugas reaction video ini yang terpenting adalah penilaiannya yang empat ini satu dua tiga empat itu aja oke untuk market nanti ada lagi beda lagi oke jelas ya jadul videonya namanya gimana jadul video bebas bapak bapak mau megastructure review atau apa bebas se-kreatif-kreatif kalian perlu cantumin nama kita boleh harus itu kan video kalian video kalian cuman paling nanti tolong di mana di deskripsi videonya atau di videonya itu sebutkan aja ini dosen pengajarnya nama saya dosen pengajar saya paling begitu aja halo 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 ya jadi gitu ya paling di deskripsi videonya atau di dalam videonya sendiri paling selain kalian menyebutkan nama kalian kalian juga sebut saya sebagai dosen pengajar kelas ini oke oke ada lagi kalau tidak ada saya sudahi saja kalau kayak begitu ya mudah-mudahan kalian mendapatkan sesuatu dari kelas ini mendapatkan ilmu baru gitu ya dan selanjutnya akan dapat ilmu baru dan ya sukses lah kedepannya seperti apa gitu ya oke selamat menikmati